Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman, selamat datang di channel saya, terima kasih sudah berkunjung, perkenalkan nama saya Donny saya menurut siswa S3 di NSYSU Taiwan dan mohon maaf kalau nanti ada banyak suara orang Taiwan ya karena sekarang di live dan jam istirahat setiap jam istirahat saya selalu membuat presentasi tentang capres kita jadi untuk iburan ya teman-teman dan yang kali ini yang paling, ini gak tau saya dapat ide nih, kok bisa dapat ide karena saya lihat saya merasakan umur berapa ya bapak-bapak capres ini nikah atau lebih tua dari saya atau sebelumnya ternyata saya lebih mudah menikahnya dari wadah mereka dan lalu saya presentasikan ke kalian semua teman-teman kalian lebih mudah atau lebih tua menikahnya atau belum menikah gitu kan, nah ini juga untuk menginspirasi bagi yang belum menikah saya segera menikah kalau misal kalian nanti jadi presiden juga supaya ini ya saya bayar ada ibu nekaranya gitu dan kita lanjut ke slide selanjutnya teman-teman oke kita mulai dari usia malam pertama capres 2024 24 dari Pak Ganjar ya ya ini kan maksudnya ini caranya menghitung adalah tahun kelahiran cari aja di google ya tanggal kelahirannya Pak Ganjar lalu dikurangi sorry tanggal pernikahan Pak Ganjar dikurangi dengan tanggal pelahiran Pak Ganjar nah lalu kalian akan ketik saja ini e-calculator jadi e-calculator ya gitu aja e-calculator nanti kalian masukin tanggal kelahiran dan tanggal yang setelahnya itu tanggal yang kapan itu misalnya tanggal pernikahannya gitu nah di ketika saya masukkan ke situ melalui google banyak informasi peningkatan Ganjar ketik saja peningkatan Pak Ganjar Pranowo lalu saya kurangi dan mendapatkan berikut ini teman-teman dan umur pertama kali Pak Ganjar menikmati kenikmatan dunia yaitu melepaskan melepaskan masa lajangnya yang untuk pertama kali itu di umur 30 tahun 10 bulan 28 hari jadi sudah kepala tiga teman-teman nah oleh karena itu kita lihat di foto itu selalu ya Pak Ganjar ini selalu mesra banget sebuah istrinya selalu nempel semuanya ya maksudnya badannya ya nempel gitu kan setiap foto yang paling ini lah yang kalau misalnya di media sosial itu yang paling mesra gitu suami istrinya yang paling mesra nah lalu kita lanjut ke Pak Prabowo nah untuk Pak Prabowo sendiri ini ya memang sudah berakhir pernikahnya tapi ketika pemilu tahun 2019 itu dia di detik.com misalnya cari aja nanti mantan istri Pak Prabowo itu mau rucuk jika Pak Prabowo itu menikah ya silahkan ada sumbernya semua silahkan baca dan eh ternyata nggak kepilih jadi tidak jadi rucuk dan ketika umur pertama kali Pak Prabowo melepaskan telajangnya atau mempunyai kesempatan malam pertama nggak tahu digunakan apa nggak ya malam pertamanya yang penting malam pertama secara halal itu karena ini semua Islam ya jadi malam pertama secara halal itu atau 31 tahun 6 bulan 22 hari jadi memang gini ya oke nggak tahu sebelumnya mereka ini ngelakuin apa nggak ya udah nggak pernah apa nggak jadi juga nggak begitu tapi yang jelas yang halal dan yang harap pasti berbeda rasanya gitu teman-teman bagi yang sudah nikah pasti udah tahu ya dan selanjutnya ini Pak Anies Baswedan ini yang paling keren yang paling muda ya ketika nikah dari nekat sekali di umur 27 di umur 27 mengandalkan uang beasiswa dan kerja di Amerika ini ya menikah di umur 27 tahun 0 bulan dan 4 hari gitu teman-teman lalu bagaimana anaknya ada di channel sebelumnya cari aja anak Capres 2024 oke semoga informasi ini menghibur teman-teman ini hanya untuk iburan supaya nggak tegang-tegang dari kemarin kan hutang perang gitu kan terus anaknya bahkan anaknya kerja apapun juga panas semuanya panas ini teman-teman padahal pemilunya masih tahun depan ya semoga ini ya ini jadi iburan dan kalau misal kalian suka dan mensubscribe saya pasti akan membuat perbandingan-perbandingan unik seperti ini oke terima kasih teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye Assalamualaikum terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati